Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu pada panduan ILEARN Universitas Andalas Pada bagian sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengganti judul topik Sesuai dengan judul yang ada pada kelas kita Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa bahan ajar Baik berupa dokumen ataupun video nantinya Untuk memperkaya konten kita Seperti sebelumnya untuk melakukan perubahan pada halaman kelas Kita perlu klik menu Turn Editing On Artinya kita masuk pada Mode Editing Biasanya ditandai dengan muncul beberapa icon-icon Dan ada misalnya pilihan Add Activity and Resource Baik kita akan menggunakan cara singkat saja untuk menambahkan bahan Yaitu dengan menggunakan mode Drag and Drop Jadi cukup Bapak Ibu kecilkan saja halaman browsernya Dengan cara klik menu atau tombol ini Jika menggunakan Mac atau jika menggunakan Windows Biasanya ada di sebelah kanan atas Jadi nanti di split supaya nanti satu tampilan untuk halaman web Satu tampilan lagi untuk halaman browser Kita bisa browse di sini Dan cari di mana kita menyimpan file kita Misalnya di dokumen Saya akan menambahkan file dokumen PDF ke dalam kelas saya Caranya cukup mudah Bapak Ibu cukup klik dan drag file yang ingin ditambahkan pada bagian ini Contohnya saya akan pilih file ini Saya tarik Lalu saya letakkan pada bagian ini Maka sistem akan mengupload file tersebut Bapak Ibu bisa mengulangi langkah ini untuk jenis file yang lain Misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan file Microsoft Word Atau menambahkan file PPT Caranya sama Saya ingin tambahkan file PPT Misalnya tadi klik Kemudian kita tarik Dan lepaskan di sini Oke Kita sudah berhasil menambahkan dua buah file dokumen di sini Artinya Bapak Ibu sudah bisa menambahkan bahan ajar berupa Modul atau berupa PDF Ataupun berupa Microsoft Word Yang nantinya dapat diakses oleh mahasiswa kita Oke Kalau sudah tinggal kita kembalikan ke bentuk awalnya Ini hasilnya Bapak Ibu sudah menambahkan dua file dengan menggunakan cara drag and drop Makasih